Ada yang tahu nggak gimana awalnya Nissan GT-R R32 ini bisa dapet nickname Godzilla? Sini gue kasih tahu. Jadi sebenarnya dulu tuh sekitar tahun 1989 sampai dengan 1997 ya kalau nggak salah, Nissan Skyline R32 berhasil dominat di hampir semua lini perlombaan racing. Dominat di N1 Super Type-Q dengan jumlah kemenangan sebanyak 50 kali dari 50 seri lomba yang diadakan. Nah dari kemenangan yang banyak tersebut dan dominasi di seluruh ajang balap dunia dari tahun 1989 sampai dengan 1997, Nissan Skyline GT-R diberi nama Godzilla. Tapi lucunya, naming Godzilla justru lahir bukan dari kreatornya. Melainkan dari salah satu majalah otomotif Australia yaitu Wheels edisi bulan Juli 1989. Di waktu itu majalah Wheels itu nggak mau menggunakan julukan Obakemono. Pada cover majalahnya, julukan Obakemono diubah menjadi Godzilla dengan menulis Skyline Supercar. Nissan New Godzilla on wheels, I'm to slay the Sierra and it's here soon. Wow! Nah dari saat itulah, Nissan Skyline GT-R sangat erat dengan sebutan Godzilla. Bahkan sampai dengan model terakhir, yaitu Nissan GT-R R35. Oke, dan naming Godzilla juga makin dikenal karena kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh pembalap profesional dengan segudang prestasi waktu itu. Yaitu Keiichi Tsuchiya, yang merupakan seorang pembalap mobil profesional. Dia juga dikenal sebagai drift king. Sering menggunakan teknik ngepot di acara balap yang sebenarnya itu nggak perlu melakukan perngepotan duniawi. Mungkin ini cara dia untuk mengpopulerkan ngepot sebagai salah satu cabang motosport. Dia juga dikenal sebagai pembalap Touge. Dalam bahasa Jepang itu adalah artian untuk balapan turun gunung. Jadi kayak downhill tapi versi mobil. Dan mobil yang lumayan rajin dipakai oleh beliau adalah si R32. Yaitu Godzilla ini gitu ya. Selain Toyota Hachiroku, yaitu si Sprinter AE86. Siapa yang nggak tahu gitu ya. Oke, dia juga menyempurnakan teknik drift dari idolanya sendiri. Yaitu almarhum Kunimitsu Takahashi. Yang dimana juga pernah mereka itu dalam satu tim ya. Yaitu dengan si Tsuchiya. Yaitu dibalap JGTC atau All Japan Grand Touring Car Championship. Mungkin masih ada nih yang ingat R32 STP Tyson Advan. Ya, liverynya STP Tyson Advan. Nah, mereka berdualah yang membalap dengan mobil itu. Dan di tahun 2023, Hot Wheels agak nyeleneh nih. Ngasih tampu untuk liverynya gitu ya. Detail gambar Godzilla ke casting Nissan GTR R32-nya. Dengan detail yang sebenarnya pas-pasan sih. Masih bisa dibilang. Tapi tetap tergambar dengan oke. Mulai dari air scoop gede di lampu depan bagian kiri gitu ya. Nah, yang mana itu? Ini dia. Gue sering ngeliat orang-orang di grup yang mungkin masih belum familiar dengan casting ini. Nganggap kalau ini adalah bagian error. Ya, nih. Bagian lampu utama di sebelah kiri ini kan kayak berlubang gitu ya. Sementara di bagian artworknya mulus tuh. Kiri kanannya sama, berlampu. Padahal kalau kita lihat casting aslinya di dunia satu banding satunya. Di R32 ini memang kebanyakan disetting. Kalau memang untuk settingan sirkuit ya. Itu pasti dibekali dengan air scoop yang gede banget ya. Di bagian lampu sebelah kiri ditembus. Gitu. Dan juga ada grill tambahan di bagian front hood covernya. Ini bagus sih kalau menurut gue gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Oke. Capuk oke lah gitu ya untuk ukuran hot wheel regular gitu ya. Dan ini bagian belakangnya. Ada logo GTR yang legendary parah gitu ya. Keren ya. Gitu. Oh iya. Casting ini adalah hasil dari desain seorang Alex Tam. Hadir di mini series J-Import di tahun 2023. Oke. Buah casting yang gue yakin gak akan ada orang yang bisa skip barang ini gitu ya. Karena dari nilai backstory-nya. Nilai sentimental sebuah skyline itu sendiri. Juga nilai resale value yang stabil. Bisa dibilang ini cukup stabil gitu. Untuk sebuah main line-nya. Untuk line regular. Nah menurut gue. Casting ini malah akan terus naik nih nilainya. Apalagi kalau udah 2 sampai dengan 3 tahun lewat dari tahun rilisnya. Dari gue ya segini dulu lah gitu ya. Untuk ocehan gue mengenai GTR R32 ini. Videonya gue udahin dulu sampai sini. Kita ketemu di next video. Bye. Sub indo by broth3rmax